Alhamdulillah Insya Allah Dengan ini Allah saya akan menyampaikan Sepatah maafatah kata yang saya akan Patah-patah menjadi beberapa patah bahasa Tentang al-kisah Sejarah seorang pujanda Yang besar-besar kenal akan keiluannya Ya ini Abu Ali Abu Ali Al-Hasan bin Hadi Alhamdulillah kami atau Yang dikenal dengan nama panggilan Abu Dha'wat Hadirin Alhamdulillah Abu Dha'wat Abu Ali Al-Hasan bin Hadi Alhamdulillah kami atau Yang dikenal dengan nama panggilan Abu Dha'wat Beliau dilahirkan di kota Afwaz Pada tahun 145 Atau 747 Masa ini Ia dibesarkan oleh Kedua orang tuanya Di kota Afwaz Terutama dibesarkan oleh ibunya Mengapa tidak sama ayah Jangan ayah yang sekarang Mengera jadi Liguin militer Marwan Dha'wat pada saat itu Ibunya yang berada majalah Bahasa Nantiasa melasuk dan mengurusnya dengan baik Sehingga pada suatu saat Pada suatu ketika Ia diajak Abu Nawas diajak berhidrat ke kota Basro Ketika disanalah Abu Nawas berhidrat ke kota Basro Kemudian dia mencari Ia lalu dengan sungguh-sungguh Hadirin Jadi kemana Jangan tadi Abu Nawas Jangan ayah Jangan jirah Umat Ibu nanti Kota Basro Kota Basro Bahwasanya Abu Nawas Seorang alih Kota Basro Pernah belajar Di kota Basro Ia disana Belajar ilmu Al-Quran Sasna Basro Kemudian Selama beberapa tahun Ia berpindah lagi Ke Bagetan Dan bertemu dengan seorang alih Ulama yang begitu besar Dan banyak ilmuannya terkenal Yang beranggung Al-Quranibah Bindahab al-Asari Setelah ia bertemu dengan kekota pelajarannya tersebut Ia kemudian Tambahkan ilmunya Belajarnya semakin Ketawa Semakin rajin Kemudian Beliau Menjadi lembutlah Kelayar bahasanya Dan lebih aluslah Daripada sebelumnya Hingga pada akhirnya Di masa kejayaannya Di masa kelemasannya Ia Pindah Ke Bagudan Masih di kota Bagudan Tetapi di daerah Tetap Kerajaan Di rasmi Amas Singkat Kata singkat Cerita singkat Cerita singkat Singkat Kelu nyerita Jadi Kelu nyerita Jika menawas Mulai terkenal Terkenal sebagai alif ulama Terkenal sebagai seorang yang Terlalu sohor Orang yang Kepada ini Dikenal akan Seilum puannya Orang yang Terkenal akan Kekocokannya Dalam berada Sehingga 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 Orang dapat Terimanya dengan Baik Dan Terus Dinasti Terimanya Di suatu saat Di suatu saat Di suatu saat Dinasti Al-Kasyah Berliki raja Pada masa itu Raja yang kelima Yang beranama Al-Kasyah Al-Kasyah Yang berada Al-Kasyah Olimpah Harut Arashi adalah Olimpah yang paling bagia, yang paling, yang paling bahagia, yang paling perlasan lah. Karena pada waktu itu, masa waktu itu, masa kehalifannya itu, ia sedang menginjak di masa kerajaannya itu ke masa jaman keemasan. Dibarami kun. Pada mata jaman keemasan, Kholifah Harut Arashi, ia banyak sekali tugas-tugas yang harus yang pikul. Kemudian banyak lagi tagihan-tagihan-tagi penjeluk-penjeluk kota-kota yang ditaklukkan olehnya. Yang pada akhirnya, ketika ia sudah suatu hari, sedang pusing, terlalu pusing, terlalu banyak tugas, hingga pada akhirnya beban yang tidak sanggup untuk ia pikul. Ia berkelupasah dan berat-at-at pada penasehatnya. Wahai penasehatku, berikanlah aku semua nasihat yang pantas untukmu terima. Karena sekarang ini, aku sedang tidak sanggup untuk menahan pikulan beban-beban yang telah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku. Aku perlu sedikit depresi. Perlu sedikit siguran untuk menenangkan hati yang telah hancur ini. Bapak penasehatku memberikannya sebuah nasihat bahwasannya. Hai Raja, bagaimana kalau aku panggilkan kau seorang penghibur, contohnya seni salabadu, akan kupanggilkan iya. Panggilkanlah, wahai pengawalku, andai kata dia dapat penghiburku, akan kuberikan apa penyelidikan kita. Tetapi, kalau iya tidak bisa menghiburku, makalah ingatlah, sebelum kau berikan iya atau tidaknya, beritahu dulu, kalau iya sanggup atau tidaknya, kalau iya bilang sanggup, makalah datanglah kembali. Tetapi resikonya, dipenggallah kepalanya, kalau tidak bisa, kau menghiburku. Makalah setelah dicari dan dicari pada akhirnya, datanglah yang katanya itu seorang batuk yang lucu, jenanglah, menghibur, mudah untuk membuat orang lain terasihnya ketika terasa kini. Eh, ternyata, ternyata ketika iya datang, datang menghadap Raja dan berkata dengan sombongnya, Hai, Ternyata, aku tahu menghiburku, tenang saja, mulailah pada waktu itu, hai, badut, kalau kau bisa menghiburku, makalah buktikanlah, buatlah aku tersenyum kembali. Raja pun, Raja pun, badut pun mulai, ya mulai, ya menghibur aja, begitu lah, kemarah itu menghibur nama nanti, nilai nang, 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 nilai nang. Kemudian ketika raja melihat dan menyaksikan apa hal-hal yang konyol yang dia lakukan Tetapi raja tidak terang tarik sedikit pun Malah raja sedang infusi akan kelakuan yang dia berangkat Raja semakin kesal karena melihat kelakuan dia yang berbeda tidak sopan Yang pada akhirnya dia memutuskan, hai pengawal tu Penggalak kepalanya, hukumlah ia Karena ia sudah berani-berani melecehkan perintah yang telah aku lakukan Maka lagi penggalak tadi Lalu, iya raja berkata lagi Hai pengli, hai penglimaku dan hai penasehatku Apakah ada cara lain untuk menenangkan hati ini? Maka si penasehatku berkata kepada raja Hai raja, ada satu orang yang katanya terkenal Ada satu orang yang katanya alim Ada satu orang yang katanya Ia mampu membuat orang lain terasenyum ketika hatinya terasakiti Siapa? Hai pengawal tu Jawab, kawalnya Ia adalah seorang ayat ulama yang bernama Abu Nawas Ia tinggal di kota kami, di kota Bagedan di sini Oh, panggillah ia kehadapanku Makalah singkat, kata singkat, singkat, singkat Baca ikat, singkat, singkat, singkat Baca ikat, singkat, baca ikat Bahwasannya, iya Abu Nawas Memahadap Raja Kemudian ketika ia memahadap Raja Ia raja berkata kepada Abu Nawas Ayah Abu Nawas Katanya kau tidak kenal akan keilmuanmu Katanya kau bisa membuatku terasenyum kembali Setelah aku terasakiti Setelah aku pusing dengan pada hari yang telah selama ini aku lakukan Untuk Raja Ia pun berkata Hai Raja Sesungguhnya aku tidak dapat apa-apa Sesungguhnya aku hanya Sesungguhnya aku tidak memberi ilmu apa-apa Melainkan Kecuali Sesuatu yang Allah SWT berikan kepadaku Insya Allah Aku bisa membuat hati menenang kembali Abu Nawas berkata Bisa membuat hati menenang kembali Bukan membuat hati menenang kembali Nah lanjut cerita Tetapi dengan satu syarat Engkau harus Mau mengikuti apa kata-kata yang telah aku lantarkan kepadamu Dan apa perintah yang aku lantarkan kepadamu Supaya hatimu dapat tenang kembali Ia pun Raja Tampak banyak berbantah-bantah Ia berkata Ia harus sabuk untuk melakukan hal itu Maka kalau yang pertama kau harus lakukan Raja Keluarlah kau dari Islam Tampak membuat hati menenang kepadamu Tanpa dikawal oleh seorang penguat pun Maka raja keluar dari sananya Seorang diri Tak ditemani oleh siapapun Hanya dibuntuti oleh Abu Nawas saja Lalu apalagi Lihatlah ke atas Lihatlah ke atas Sangit Banyak bintang-bintang yang begitu berkelap keli Yang dihiasi oleh satu bintang yang paling besar Yang ini bulan Maka gambarlah Bintang-bintang seluruhnya yang ada di langit Maka raja permula itu gambar Bintang-bintang yang ada di langit Satu-satu setiap menemukan Bintang satu Hingga pada akhirnya Raja lupa akan masalahnya Raja lupa akan apa yang dia sedang hadapi Dan dia malah kelelahan dengan bintang-bintang Pada akhirnya Aku langsung tanya Hai Raja Apakah Bagaimana sekarang keadaan hatimu? Raja menjawab Oh Alhamdulillah Pada akhirnya hatiku Rasa terang kembali Tetapi Aku tidak tersenyum Yaitu Aku hanya menjanjikan kepadamu Aku dapat meneramkan hatimu Insya Allah Bidhulullah Tau izin Allah Tetapi tidak membuatmu terang Ya senyum kembali Tidak apa-apa Selagi hatinya Menjadi tenang lagi Yang penting happy Kemudian Kemudian Di hari kemudian Raja masih penasaran Tidak apa-apa yang akan keilmuan Aku akan keilmuan Abu Nawas Hingga ke akhirnya Abu Nawas pun dipanggil oleh Raja Ingin tahu bahwasannya Sejauh dimana aku yang Sejauh dimana aku yang Wahai Abu Nawas Abu Nawas pun Kemudian teras Senyum kembali Dan berkata kepada Raja Wahai Raja Kalau kau ingin memuji Mungkin kau boleh memuji Tetapi Ingatlah Bahwa asalnya Aku bukanlah siapa-siapa Tanpa Allah di sisiku Kemudian dilanjutkan Ketika Raja Mulai berkata kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas Aku akan memberikanmu Sebuah satu jenis Yang mana jenis itu berbeda Dalamnya Harus kau dapat bedakan Apa isinya Harus kau bedakan Apa Bagaimana Perbedaan Apa alasannya Maka Raja pun menyuruh Hei pengawal Datanglah kemari Bawalah apa yang berpesan Makalah datang Lepasanan Raja Dengan Dua pilih Jangan ditutupi oleh Tutup saja Datang Ketika datang Semua teranggal Dan reka-reka Apakah itu Yang dipesan oleh Raja Mengapa Baunya begitu Sangat Menghatikan begitu Teruangan Yang pada akhirnya Kemudian Abu Nawas Berkata kepada Raja Hei Raja Aku akan dapat Membedakan Apa yang aku tahu Pertanyaan ini Aku sudah tahu Apa yang ada di dalam ini Apa Semua yang ada di dalam ini Berlihat apa yang ada di dalam Misinya itu Yang di atas Yang di bawah Yang di sana Yang di sini Yang di kanan Yang di diri Semuanya merapat Ini melihat Apa yang ada di dalam Pilih itu Apa yang ada di Bada Pertun saja itu Semuanya penasaran Pertanyaan terheran-heran Apa sih sebenarnya Apa yang di dalam itu Lanjut Setelah daya Bakal ketika dibukakan Semuanya berani Buat yang terheran-heran Ternyata yang di dalam ini Yang di dalam Yang konyol Tetapi ini adalah Sebuah ilmu Jikalau dapat Membedakan Perangkat mana Milik laki-laki Mana milik Perempuan Aku akan bergurung Tapi jikalau Kau tidak dapat Membedakan Mana yang satu Dan mana yang lain Oleh dengan itu Aku akan menganggap Seperti orang yang bodoh Yang memodohi Orang-orang yang kau pelajari Karena sebab itu Aku rasa terang-terang Dan kemudian berkata Silahkan Wahai Raja Kau berkata apapun Aku akan menjawab Pertanyaanmu Raja berkata Aku akan memberi Buang kelima menit Abu Nawas Dengan latangnya Berkata Jangan kelima menit Jangan ke tiga menit Jangan ke dua menit Jangan ke satu menit Sekarang pun Ketika ini pun Aku akan menjawab Pertanyaanmu Raja pun Terkabul Dengan kata-katanya Ia Mereka berkata Jauh gak Abu Nawas Abu Nawas pun menjawab Bahwasannya Yang A Adalah miliknya laki-laki Dan yang B Adalah miliknya Pertanyaanmu Tetapi Raja Terheran-heran Mengapa Abu Nawas Benar dalam menerbapnya Hai Abu Nawas Berikan aku alasan yang jelas Berikan aku alasan yang tepat Kalian yang namanya jawaban Harus diseretai alasan Alasannya yang kuat Makalah Abu Nawas Berikan alasannya Hei Raja Mengapa Aku jawab Sekian kalinya Yang pertama Adalah milik laki-laki Yang kering Yang kering Yang kering Nah sekitiga tadi Itu adalah miliknya laki-laki Mengapa Karena kering Tidak ada yang sedikitpun Sedangkan yang perempuan Basah Beri yang tak Begitulah Sudah Bapak 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 Mengapa sesetik itu Karena Jika seorang BAB Maka diseretai oleh BAK Tetapi yang BAK Belum tentu BAB Betul tidak Menurang misalkan Bikir Tanya Pasti Ajar melupai Yuna Bicun Nah Kalau milik laki-laki Membuang Tidak mungkin terkena langsung Sedangkan kau perempuan Langsung Tanpa ada sedikitpun halal Maka Maka itulah perbedaan antara yang Rada dan yang Dek Semua pun tepuk tangan kepada Abu Nawas Terima kasih Maka itulah perbedaan antara yang Rada dan yang Dek Maka itulah perbedaan antara yang Dek Maka itulah perbedaan antara yang Dek Duhani Allah Sesungguhnya Kutah saya Untuk Jannahmu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih